Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan maka kuliah pengawetan dan fermentasi makanan. Materi kali ini terkait pembuatan bakso. Bakso adalah jenis sebuah daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi gili dan tepung tapioca. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang. Teknik pengemasan juga perlu diperhatikan pada praktek pengawetan dan fermentasi makanan. Untuk pengemasan, bakso menggunakan kemasan plastik yang khusus digunakan yaitu kemasan faku. Perbedaan plastik biasa dan plastik faku ada pada kebalan silingnya. Siling untuk plastik faku biasanya mempunyai ketebalan 5 milimetal. Nah, untuk bahan-bahan yang dipergunakan pada pembuatan bakso, yang pertama adalah ris sapi yang dipotong-potong. Kemudian es batu, tepung tapioca, bawah putih yang dicincang, kalbis sapi, garam, dan garlic powder. Lanjut. Pada mata kodan pengawetan dan fermentasi makanan tidak seperti praktek biasanya. Perlu adanya uji sifat organoletik. Yang kita tetap ini, untuk warna, bakso berwarna tetap buat. Untuk tekstur, bakso bertekstur pinjata. Untuk aroma, dia beraroma khas dani, dan untuk rasa, berasa gurih. Sifat ini harus tetap dipertahankan oleh bakso. Untuk pengecekan waktu kadar bakso, dapat dicekan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan beberapa asan bakso, lalu cip setiap minggunya. Selamat datang di video pembelajaran pembuatan sosis sapi. Video ini akan menjelaskan yang pertama, cara pembuatan. Yang kedua, cara pengemasan. Dan yang ketiga, cara penentuan kadar rasa produk sosis sapi. Daging sapi merupakan bahan pangan dengan kandungan gizi yang mengandung asan amino esensial yang cukup dan seimbang. Perubahan kimiawi dan kontaminasi mikroorganisme dapat membuat daging sapi segar menjadi cepat usut atau bersamu. Untuk mengurangi perusahaan para daging sapi segar, dapat dilakukan aneh kajenis teknik pengawetan. Misalnya, pendinginan, pepukuan, pengasapan, pengeringan, dan pengalengan. Fungsi utama dari pengalengan daging adalah untuk memperpanjang umur simpan. Beberapa contoh olahan daging seperti abon, dendek, kornek, bakso, dan yang akan kita buat yaitu sosis. Sosis adalah salah satu olahan daging yang mengandung, pertama, bahan pengisi atau filler, yang kedua bahan mengikat atau binder, dan yang ketiga, buku kuning. Bahan utama sosis tidak terbatas pada daging sapi saja, tapi bisa daging ayam, daging domba, maupun daging kambung. Banyak varian sosis yang berbeda di pasaran. Perbedaan ini dikarenakan, satu, adanya ukuran, bahan dasar, teknik pengolahan, daerah asal perbuatan, dan tingkat kehalisan. Sosis dapat dibuat dengan fermentasi maupun tanpa fermentasi. Sosis dapat dikonsumsi dengan aneka cara, antaranya sebagai topping, sebagai filling, digrilling, dan sebagainya. Bentuk sosis diperoleh dari casing atau sloth song. Yang diisi dengan adonan sosis, maka akan berbentuk adonan silinder. Ada dua jenis casing sosis, yaitu casing alami dan casing buatan. Casing alami terbuat dari khusus hewan, misalnya sapi, babi, kambing, ataupun domba. Kelebihan dari sloth song alami adalah rasanya lebih enak, tetapi bentuknya tidak seragam. Sedangkan casing buatan terbuat dari bahan selurosa, kolagen yang dapat dipakan, kolagen yang tidak dapat dimakan, ataupun plastik. Nah, casing buatan ini, yang kekuatan yang lebih besar dari casing alami, dan ukurannya juga lebih ragam. Tetapi tidak dapat tumis asal ataupun cairan. Pengemasan sosis dapat menggunakan plastik vakum, dan ditutup dengan vakum siler. Untuk mengurangi udara yang di dalam bahan, sedangkan pelaga kemasan dapat dicetak dengan kertas silingan. Lanjut, permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan sosis adalah, Satu, pecahnya emolusi. Yang kedua, tekstur tidak padat. Yang ketiga, daya ikan air redak. Dan yang keempat, oleh karanku untuk mencegah kegagalan selama proses pembuatan sosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, kita akan belajar membuat bakso ya. Kita perkenalkan dulu bahannya. Yang pertama, daging. Yang pertama, daging 500 gram. Kemudian, tepung maizena. Kemudian, minyak. Ini tepung maizena 2 sendok makan. Minyaknya 2. Kemudian, ada garam. Ada kaldu dan merica. Ada baking soda dan baking powder. Sebagai pengempuk ya. Nah, untuk biar agak-agak bakso-nya akar, kita buat, kita campur dengan es. Nah, kita campur, kita masukkan dulu ya. Es, batunya, sama lagi. Langkah pertama, langkah pertama untuk membuat bakso adalah menghensurkan daging sapi dengan es ya. Jadi, kita lanjutkan dulu sedikit demi sedikit. Biar mesin juga gak usah ya. Kalau ini dikerjakan di rumah. Kita lalu ditunggu dengan pasal. Langsung dari satu. Hai Hai ya Hai uang unang-unang ya nama kita bisa Bungu belum selesai ya, punggihannya kita campur bahan banyak-banyak, masuk ke bungunya ya. Kita masukkan maizina. Kemudian bungunya, ada baking soda, baking soda, ada malu mulut berica, ada garam, dan tamir. Oke, kita melambil, kita tinggal mencetaknya ya, kita pilih cetak langsung. Kita pilih cetak langsung. Ini ya, langsung dimasukkan ke rabusan air yang sudah mencetak baksonya dulu ya. Kita tekan biar yang lewat dan membentuk bulatan. Ini kalau tukang baksonya udah bulat-bulat gini. Ya, ini kita cetak tadi baksonya langsung di atas pancinya ya, yang airnya sudah mendidih. Dan kita pilihin bakso yang sudah mengapung, ini tandanya sudah matang. Kalau yang belum, jangan diangkat dulu. Oke, nah ini sudah matang, kita angkut. Dan kita bisa simpan ya, kita bisa simpan di freezer. Jadinya bakso frozen. Oke. Terima kasih.